SISON 250, KEMENANGAN BESAR Anda, si Eking Ceng tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Wajah cantiknya berubah menjadi ganas, dan matanya tajam seolah-olah dia ingin menguliti Duke Yikiu hidup-hidup. Ibunya selalu menjadi titik sakitnya. Dia bisa mentolerir apapun yang dimarahi Duke Yikiu padanya. Tapi penghinaan ibunya membuat darahnya mendidih, dan dia ingin menyerang Duke Yikiu. Duke, jangan gegabuh. Celestial Immortal Yue Ying maju selangkah dan mencengkeram lengan si Eking Ceng dengan erat. Dia berkata dengan suara rendah, tenang, yang mulia. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka bahkan memiliki ahli seperti pedang abadi bihan. Jangan melawan mereka secara langsung. Lengan si Eking Ceng sedikit gemetar. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga dia bahkan tidak menyadari kukunya menembus daging telapak tangannya. Kakak Si E, bisakah kita bertarung di sini? Su Zimo tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara. Si Eking Ceng tertegun sejenak sebelum menyadari sesuatu. Dia memandang Su Zimo dengan rasa khawatir, kegembiraan, dan antisipasi saat dia buru-buru mengirim transmisi suara. Kamu bisa menyerang. Jangan bunuh siapapun. Ini adalah kota kerajaan dari Blazing Sun Celestial Kingdom. Jika Su Zimo benar-benar membunuh Dukai Yikyu, itu akan menyebabkan banyak masalah. Inilah yang tidak ingin dilihat si Eking Ceng. Bihan Celestial Immortal masih tidak menyadari bahaya saat dia menyeringai dingin. Kudengar Su Zimo ini juga seorang pelayan. Tidak heran dia pemalu seperti tikus dan tidak berani menerima penantang selama setahun terakhir. Heh. Su Zimo awalnya melihat ke bawah, seolah-olah dia sedang melamun. Tapi begitu Bihan selesai berbicara, dia tiba-tiba mendongat dan membuka matanya. Tatapannya seperti kilat saat dia melihat Dukai Yikyu dan Bihan. Keduanya tiba-tiba merasa merinding di punggung mereka. Pada saat itu, keduanya memiliki ilusi bahwa mereka sedang ditatap oleh binatang iblis paling ganas di dunia, yang dapat merobek mereka berkeping-keping pada saat berikutnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, sosok melintas di depan mereka. Su Zimo sudah ada di depan mereka. Terlalu cepat. Memukul. Telapak tangan Su Zimo langsung mendarat di pipi Dukai Yikyu. Tubuh gemuk Dukai Yikyu dikirim terbang oleh tamparan Su Zimo dan dia jatuh ke kerumunan. Setengah dari wajahnya rusak parah. Pangeran kerajaan. Bihan Heaven Immortal terkejut, dia ingin mencabut pedang Bihan miliknya untuk membunuh Su Zimo. Namun, setelah mengirim Dukai Yikyu terbang dengan tamparan, Su Zimo tidak mengejarnya sama sekali. Sebaliknya, dia menekan dengan backhand. Dengan dentang, pedang penangkal dingin hanya setengah ditarik ketika ditekan kembali oleh Su Zimo. Su Zimo melangkah maju dan mengarahkan sikunya ke dada Bihan. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya dan mengangkat dagu Bihan. Engah. Hampir pada saat yang sama, dada Bihan Heaven Immortal tertusuk oleh Siku Su Zimo, jantungnya pecah dan darah menyembur keluar. Serangan Siku ini seperti tombak yang menusuk. Ditambah dengan ketangguhan dan kekuatan tubuh asli King Lian, daging dan darah tubuh Bihan Heaven Immortal tidak bisa menahannya sama sekali. Itu seperti kertas. Dengan patah hati, Ki dan darah Bihan Heaven Immortal dengan cepat mengalir keluar. Bang. Hampir pada saat yang sama, dagu Bihan Heaven Immortal dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo. Seluruh kepalanya tersentak ke belakang, dan dengan retakan, tulang punggungnya patah. Kepalanya terkulai dari punggungnya, itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Teknik pertarungan jarak dekat Su Zimo sangat ganas, semua teknik Bihan Heaven Immortal berada di atas teknik pedangnya. Pada akhirnya, Su Zimo mengambil inisiatif, dan bahkan sebelum dia bisa mencabut pedangnya, kekuatan tempurnya berkurang lebih dari setengahnya. Hanya dengan selisih satu gerakan, dia terluka parah oleh Su Zimo. Su Zimo tidak menunjukkan belas kasihan, dia melangkah maju dan menutupi wajah Bihan Heaven Immortal dengan telapak tangannya, sejumlah besar esenski meledak, langsung menahan Roh Primordial Bihan Heaven Immortal. Menghancurkan kidan darah, menyegel Roh Primordial, semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Su, Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Roh Primordial Bihan Heaven Immortal dikendalikan, terpisah dari tubuh fisiknya, dan dia panik. Dalam sekejap mata, hidupnya ada di tangan orang lain. Tidak ada apa-apa. Suara Su Zimo tenang, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, biarkan aku memberimu pelajaran. Telapak tangan Su Zimo sedikit tertutup, sejumlah besar surga dan bumi esenski menekan ruang terbatas Roh Primordial Bihan Heaven Immortal. Pada saat yang sama, Su Zimo mengaktifkan Roh Primordialnya, melepaskan mantra, dan menjentikan jarinya, api putih susu mendarat di tubuh Bihan Heaven Immortal yang rusak. Suara mendesing. Api Nan Mingli dengan cepat membakar, membakar tubuh Bihan Heaven Immortal menjadi bola api berbentuk manusia. Roh Primordial Bihan Heaven Immortal ada di tangan Su Zimo, tubuhnya terluka parah, dan ki dan darahnya menurun, tidak mampu menahan pembakaran api Nan Mingli. Dalam sekejap mata, tubuh Dewa Surga ini dibakar menjadi tumpukan abu. Kamu, kamu menghancurkan tubuhku. Bihan Heaven Immortal berteriak. Dewa Surga dapat dilahirkan kembali dari setetes darah ketika mereka melepaskan kemampuan ilahi. Tapi sekarang, api Su Zimo membakar bersih tubuh Bihan Heaven Immortal, bahkan jika dia ingin meneteskan darahnya, dia tidak punya kesempatan. Di dunia kultifasi, menemukan tubuh yang cocok sama sulitnya dengan naik ke surga. Roh Primordial Bihan Heaven Immortal juga tidak bersenang-senang di tangan Su Zimo. Roh Primordialnya meredup dan menjadi sangat lemah. Su Zimo, rekan Dao Isu, mohon ampun, selamatkan hidupku. Bihan Heaven Immortal benar-benar takut, dan dia memohon dengan getir. Kamu juga tidak punya banyak keberanian. Su Zimo menyeringai dan mendengarkan instruksi Si Eking Cheng, tidak membunuh siapapun di depan istana, dan dengan santai membuang roh Primordial Bihan Heaven Immortal. Meskipun Bihan Heaven Immortal selamat, dia tidak berbeda dengan orang cacat. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan roh Primordialnya berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke kejauhan, dan menghilang dengan cepat. Si Eking Cheng dan yang lainnya tercengang. Bihan Heaven Immortal, yang diprediksi berada di peringkat ke-67 di daftar surga, lumpuh begitu saja, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Anjing rendahan, beraninya kamu menyelinap menyerang. Duke Ikyu sudah naik, tapi dia tidak ingin segera mundur. Sebaliknya, dia menatap Su Zimo, menggertakkan giginya, dan memarahi, dengarkan perintahku, serang bersama, dan bunuh dia. Duke ini terbiasa hidup seperti seorang pangeran, dan dia terbiasa menjadi sombong dan mendominasi. Belum lagi mengalami hidup dan mati, dia bahkan tidak banyak menderita di luar. Dia masih tidak menyadari betapa menakutkannya Su Zimo, dan secara tidak sadar berpikir bahwa Su Zimo baru saja berhasil karena serangan diam-diam. Heh! Su Zimo tersenyum padanya. Pada jarak ini, jika dia ingin menekan Duke Ikyu, yang lain bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu. Sebelum dia selesai tertawa, Duke Ikyu merasakan penglihatannya kabur lagi. Itu adalah situasi yang akrab, dan hasilnya persis sama. Sehat! Wajah Duke Ikyu sekali lagi ditampar dengan kejam. Tapi kali ini, sebelum tubuhnya yang gemuk bisa terbang keluar, Su Zimo menjambak rambutnya dan menariknya kembali. Ah! Duke Ikyu merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan kulit kepalanya terasa seperti akan terkoyak. Ratusan pembudidaya di sekitarnya tercengang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Duke Ikyu sudah berada di tangan Su Zimo. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh karena takut merugikan orang yang tidak bersalah. Su Zimo menekan bagian atas kepala Duke Ikyu, dan menyegel roh primordialnya, sehingga tidak bisa lepas dari tubuhnya. Telapak tangannya yang kosong menamparkan wajah Duke Ikyu lagi dan lagi. Sehat! 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 Ini untuk mulut murahanmu. Su Zimo bergumam, dan tangannya tidak berhenti bergerak. Setelah beberapa tamparan, kepala Duke Ikyu membengkak menjadi kepala babi berdarah, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Bab 2492 Kemarahan di hati si Ae King Cheng berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melihat adegan ini. Dia hanya merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Baru saja, bahkan jika dia bergerak dengan paksa, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Duke Ikyu, dan masalah ini akan dibiarkan tidak terselesaikan. Tapi Su Zimo melangkah maju, pertama-tama melumpuhkan bihan Celestial Imortal, lalu menangkap Adipati Ikyu dan menamparnya, membantunya melampiaskan amarahnya. Selain itu, Raja Daerah yang bermartabat telah dihukum dengan cara ini di bawah pengawasan orang banyak. Itu bahkan lebih kejam daripada membunuhnya. Setelah hari ini, Duke Ikyu akan menjadi lelucon di keluarga Kerajaan-Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Statusnya bahkan mungkin lebih rendah darinya. Faktanya, hukuman Su Zimo untuk Duke Ikyu bukan hanya tamparan. Dia mengendalikan kekuatan telapak tangannya. Setiap kali itu mendarat di wajah Duke Ikyu, itu akan menyebabkan tingkat kejutan tertentu pada roh primordialnya. Setelah roh primordial terluka, akan sangat sulit untuk pulih tanpa cara yang luar biasa. Bahkan jika Duke Ikyu pulih, akan sulit baginya untuk memiliki terobosan di tingkat kultivasinya. Otaknya bahkan mungkin bermasalah. Karena Su Zimo memilih untuk bergerak, dia harus menyingkirkan masalah di masa depan. Duke Ikyu bukanlah ancaman baginya, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menyerang Si Eking Cheng di masa depan. Faktanya, Duke Ikyu selalu dimanjakan dan tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Dia sudah lama takut konyol dengan tamparan Su Zimo. Jika dia masih sadar, dia akan mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan. Untuk seseorang seperti dia yang menindas yang lemah dan takut yang kuat, dia harus menghindari Si Eking Cheng di masa depan, apalagi membalas dendam. Akhirnya, suara tamparan berhenti. Mulut Duke Ikyu telah benar-benar hancur. Roh primordialnya terguncang, meninggalkan luka tersembunyi. Kecepatan penyembuhan luka di wajahnya sangat berkurang, dan wajahnya berlumuran darah. Ini tentang waktu. Su Zimo kembali menatap Si Eking Cheng dan bertanya sambil tersenyum. Si Eking Cheng tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangguk. Iya-iya. Melihat senyum Su Zimo, selusin Dewa Surgawi di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Siapa yang mengira bahwa sarjana yang lembut dan tersenyum ini akan sangat galak dan kejam? Wajah Celestial Immortal Yue Ying memucat. Dia mengingat ketidakpuasannya dengan Su Zimo dan tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa. Su Zimo dengan santai melemparkan Duke Ikyu ke kerumunan. Para pembudidaya di sisi lain dengan cepat bergegas maju untuk menangkapnya. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi. Kata Su Zimo. Si Eking Cheng menganggup dan memimpin Su Zimo dan yang lainnya ke Istana Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Adipati Ikyu, Adipati Ikyu. Kelompok pembudidaya buru-buru memberi makan Duke Ikyu semua ramuan dan pil yang telah mereka kumpulkan, lalu dengan lembut mengguncangnya saat mereka bersorak. Duke Ikyu menelan beberapa pil abadi dan baru sadar setelah beberapa saat. Duke Ikyu, apa yang harus kita lakukan? Ini terlalu banyak. Kita tidak bisa membiarkan ini meluncur. Raja daerah, haruskah kita mengejar mereka? Semua orang berbicara sekaligus. Kau masih tidak ingin melupakannya. Apa kau mencoba membunuhku? Duke Ikyu sangat ketakutan sehingga dia gemetar, dan semua lemak di tubuhnya bergetar. Kepala babinya bergetar seperti genderang kerincingan, dan dia berkata dengan ketakutan, Pergi, cepat pergi. Jauhi orang itu dan jangan memasuki medan perang Shuro. Di bawah desakan Duke Ikyu, kelompok pembudidaya bahkan tidak memasuki gerbang istana sebelum melarikan diri dengan panik. Di bawah pimpinan Xie Qing Cheng, kelompok itu menuju ke sisi barat istana kerajaan. Sepanjang jalan, sikap pembudidaya lain terhadap Su Zimo sangat berubah. Genap Yueyin menjadi lebih patuh. Metode rekan Daoisu benar-benar menakutkan. Yueyin memuji, menurut pendapat saya, bahkan tempat ke-24 yang diprediksi di Heaven Roll agak terlalu rendah. Su Zimo tersenyum tetapi tidak menjawab. Yueyin terbatuk ringan dan berkata, tindakan rekan Daoisu secara langsung memotong pikiran Duke Ikyu untuk mendapatkan segel. Sebelum memasuki medan perang surah, Duke Qing Cheng sudah memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Itu benar, itu benar. Para pembudidaya lainnya mengangguk setuju. Su Zimo masih mengabaikan Celestial Immortal Yueyin. Celestial Immortal Yueyin memiliki ekspresi canggung dan hanya bisa tutup mulut. Jika kamu ingin memasuki medan perang surah, kamu harus melalui susunan teleportasi khusus di barat. Xie Qing Cheng dan Su Zimo berbicara saat mereka memimpin kelompok melewati istana kerajaan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Ada sebuah alun-alun di depan mereka di mana ratusan orang telah tiba. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan mengobrol di antara mereka sendiri. Di antara kelompok, pemimpin mengenakan jubah kekaisaran yang unik dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Jubah itu disulam dengan matahari yang terik, membuatnya sangat mudah dikenali. Mereka jelas adalah anggota keluarga Kerajaan-Kerajaan Surgawi Blazing Sun. Saudara Su, wanita itu adalah Putri Yuyan. Dia juga satu-satunya wanita dari keluarga Kerajaan. Petik 2. Xie Qing Cheng berbisik kepada Su Zimo. Sebagai seorang wanita, dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan segel. Jelas bahwa status wanita ini di Kerajaan Surgawi Matahari berkobar tidak rendah. Namun, tatapan Su Zimo mendarat pada pria di samping Putri Yuyan. Matanya sedikit menyipit. Pria itu mengenakan jubah panjang dengan bordir ikan terbang di atasnya. Rambut panjangnya diikat tinggi, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Senyum seram tergantung di wajahnya, dan kilatan dingin melintas di matanya dari waktu ke waktu. Ini adalah seorang ahli. Meskipun dia jauh, Su Zimo bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari pria ini. Pria di samping Putri Yuyan diprediksi menempati peringkat ketiga di Sky Roll, Zhong Feiyu dari sekte keabadian terbang, B6 Sie King Cheng. Karena Yuyan mengundang Zhong Feiyu keluar dari pengasingan, dia memiliki peluang besar untuk mendapatkan segel kali ini. Zhong Feiyu adalah immortal sempurna yang bereinkarnasi. Dia awalnya diprediksi berada di peringkat kedua di Sky Roll, tetapi Yun Ting telah menjadi Sky Immortal tahap ke-9, jadi peringkatnya turun 1. Tetapi kenyataannya, bahkan dewa sempurna dari Sky Roll Istana Langit Surgawi tidak dapat menyimpulkan siapa yang lebih kuat di antara tiga jenius teratas, Yun Ting, Qin Gu, dan Zhong Feiyu. Pemuda yang bermain api adalah Du Keiyan, lanjut Sie King Cheng. Dia sangat berbakat dalam Dao of Fire, dan ayahku sangat memikirkannya. Dia sekarang adalah Sky Immortal tahap 9. Yang di sampingnya diprediksi menempati peringkat ke-4 di Sky Roll, dewa sempurna yang bereinkarnasi dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar, Lai Suan. Tatapan Suzimo mendarat di Lai Suan. Lai Suan tidak terlihat sangat tua, tetapi matanya sesekali menunjukkan sedikit perubahan. The Sky Roll juga memberinya evaluasi yang sangat tinggi, dan kekuatannya tak terduga. Dia telah berkultivasi sampai sekarang, dan rekor pertempurannya sangat kuat. Tidak ada yang pernah memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Lai Suan dianggap sebagai Dewa Langit nomor satu dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar, tetapi dia bersedia membantu Du Keiyan. Dari sini, orang bisa mengetahui status Du Keiyan di keluarga kerajaan. Itu Du Kefeng di sana. Sie King Cheng menunjuk ke sisi lain. Pembantu yang dia undang berasal dari biara penunggang angin, seorang Dewa Langit Loyang yang diprediksi berada di peringkat ke-8 di gulungan langit. Hmm. Tatapan Suzimo mendarat di loyang Sky Immortal ini, dan ekspresinya berubah. Dia bergumam, jadi itu dia. Dia pernah melihat loyang Sky Immortal sebelumnya di Dragon Abyss Star. Namun, pada saat itu, dia hanya seorang Suan Immortal. Pada saat itu, harta karun roh tahap ke-9 telah muncul di Dragon Abyss Star, menarik sekelompok besar ahli. Di antara Dewa Langit, yang paling terkenal adalah Dewa Langit Loyang ini, dan ada juga Meiji dari Sekte Abadi Terbang. Namun, Meiji tidak berhasil meninggalkan Dragon Abyss Star untuk membunuh Suzimo, dan dibunuh oleh jiwa burung Vermilion Suci di Prison Suppression Cauldron. Bab 2493 Saat Sie King Cheng dan kelompoknya berjalan, mereka secara alami menarik perhatian tim lain. Ketika Suzimo memperhatikan Heaven Immortal Luoyang, dia juga memperhatikan Suzimo. Tatapan mereka bertabrakan di udara. Surga abadi Luoyang hendak mengalihkan pandangannya ketika dia mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah dan pupil matanya sedikit berkontraksi. Itu dia. Mata Heaven Immortal Luoyang berkedip tak percaya. Abstrus Immortal itu sejak saat itu, dia masih hidup. Dan dia bahkan telah berkultivasi ke alam abadi surga peringkat ke-6. Hanya beberapa ribu tahun telah berlalu. Untuk surga abadi dengan umur 300 ribu tahun, beberapa ribu tahun hanyalah sekejap mata. Abstrus Immortal kecil sejak saat itu benar-benar telah tumbuh ke tingkat seperti itu dalam beberapa ribu tahun, hampir mengejarnya. Bagaimana itu mungkin? Orang ini pasti telah naik dari alam bawah di Dragon Abyss Star. Bagaimana dia bisa memiliki bakat yang sebanding dengan Yunting? Bahkan jika dia memiliki bakat Yunting, bagaimana dia bisa mendapatkan sumber daya kultivasi Yunting yang sangat besar dan banyak pertemuan kebetulan. Selanjutnya, ada keributan besar di Dragon Abyss Star. Bahkan ada kelahiran naga sejati dan kematian banyak dewa surga dan dewa bumi. Bahkan kakak seniornya, True Immortal Wu Feng, Moonlight Sword Immortal, dan Zidr Immortal Meng Yao, tiga ahli imortal sempurna dari Akademi, telah lolos dengan cedera. Orang ini hanya Abstrus Immortal. Bagaimana dia bisa bertahan? Selanjutnya, dia telah tumbuh ke tingkat seperti itu dalam beberapa ribu tahun. Heaven Immortal Luo yang ingat bahwa sekelompok ahli telah berkumpul di Dragon Abyss Star karena reruntuhan alam rahasia. Meskipun mereka tidak menemukan lokasi alam rahasia, memang ada banyak senjata di jurang. Bahkan ada harta spiritual yang murni, spandu pemanggilan jiwa Viengoth. Namun, spandu pemanggilan jiwa Viengoth anehnya menghilang ke udara. Sekarang dia memikirkannya, kemungkinan besar orang ini telah mendapatkan spandu pemanggilan jiwa Viengoth. Bahkan harta di reruntuhan alam rahasia mungkin telah diambil oleh orang ini. Itulah satu-satunya kemungkinan bagi kultivasi orang ini untuk meningkat dengan pesat ke tingkat seperti itu. Ketika Su Zemo melihat reaksi Heaven Immortal Luo yang, dia menduga bahwa orang ini sudah mengingat adegan itu sejak saat itu. Namun, saat itu, dia tidak memiliki konflik langsung dengan surga abadi Luo yang ini, juga tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Su Zemo meliriknya sebelum membuang muka. Pada saat itu, Su Zemo merasakan permusuhan dan niat membunuh yang kuat. Begitu dia melihat orang ini, dia langsung mengerti. Bahkan ada Al Gojo surgawi dari kerajaan abadi Jin Agung di salah satu tim. Orang lain mungkin tidak mengenalnya, tetapi hampir semua orang di kerajaan surga Jin Agung telah melihat wajahnya. Bagaimanapun, dia pernah dicari oleh seluruh negara Jin. Xie Qing Cheng juga memperhatikan adegan ini dan berkata, latar belakang orang ini tidak sederhana. Dia adalah Al Gojo nomor satu Jin Agung, Song Che. Metode orang ini brutal dan kecakapan bertarungnya menakutkan. Dia berada di peringkat kelima di peringkat surga. Saudara Su, Anda harus berhati-hati. Song Che menatap Su Zemo dengan dingin sambil tersenyum dingin. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan pemenggalan di tenggorokannya, penuh dengan niat membunuh dan provokasi. Di hadapan provokasi Song Che, Su Zemo tidak bergeming. Xie Qing Cheng melanjutkan, orang yang mengundang Song Che adalah Du Ke Ming Ji Yong. Dia juga seorang heaven immortal tahap ke-9. Itu Du Ke Yu. Di antara orang-orang yang dia undang, yang terkuat adalah Yue Hai dari sekte abadi gunung dan laut. Dia peringkat ke-7 di peringkat surga. Su Zemo mengangguk pada dirinya sendiri. Pertempuran untuk segel itu memang hidup. Setengah dari sepuluh besar peringkat surga ada di sini. Siapa adipati berambut merah di sana itu? Su Zemo melihat ke sisi lain dan bertanya. Xie Qing Cheng berkata, itu adalah Du Ke Phoenix Langit. Dia dilahirkan dengan garis keturunan Divine Phoenix. Ayahku sangat menyukainya dan memberinya nama Sky Phoenix. Meskipun seratus dewa surga di belakangnya tidak memprediksi para ahli di peringkat surga, dia sendiri berada di peringkat ke-10 di peringkat surga. Dia juga yang terkuat di antara kita adipati dan putri. Petik 2. Oh. Su Zemo mengangkat alis dan berkata, kalau begitu, enam dari sepuluh besar peringkat surga ada di sini. Xie Qing Cheng berkata, awalnya, Xie Tianhuang tidak akan bisa masuk sepuluh besar. Karena kematian Fang Qingyun, ada tempat kosong dan dia berada di peringkat ke-10. Di alun-alun, termasuk Xie Qing Cheng, Su Zemo, dan yang lainnya, sudah ada enam tim. Selain Du Ke Yikiu, ada dua adipati lain yang belum tiba. Eh. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang, Xie Qing Cheng, saya pikir Anda hanya mengatakan itu untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk segel. Saya tidak berharap Anda benar-benar datang. Xie Qing Cheng, Su Zemo, dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Dua tim berjalan mendekat, orang yang berbicara memiliki ekspresi mengejek dan sombong di wajahnya. Du Ke lainnya melihat Xie Qing Cheng tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia sedikit menganggup dan menyapanya. Xie Qing Cheng berbisik kepada Su Zemo, orang yang berbicara adalah Du Ke Star Flame. Dia mengundang dua ahli di peringkat surga kali ini, tetapi peringkat mereka tidak tinggi. Satu peringkat 79, dan yang lainnya peringkat 93. Su Zemo mengangguk sedikit. Dari kelihatannya, kekuatan Du Ke Star Flame ini jauh lebih lemah dari lima adipati sebelumnya. Xie Qing Cheng melanjutkan, yang di sampingnya adalah adipati langit. Posisinya di keluarga kerajaan mirip dengan saya. Du Ke Star Flame tertawa saat dia berjalan. Xie Qing Cheng, kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan seratus dewa surga tingkat tinggi. Bagaimana kamu masih memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam pertempuran Shuro? Lihatlah Sky Bearing. Meskipun mereka merekrut sekelompok orang biasa-biasa saja, mereka berhasil mengumpulkan setidaknya seratus orang. Anda dan anak buah Anda harus segera pulang. Jangan kembali dan mempermalukan dirimu sendiri. Pada saat itu, dua penjaga dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar bergegas melewati pintu. Mereka tampak sedikit ketakutan, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Ada apa? Kenapa kamu begitu bingung? Turun dan bicaralah dengan kami. Du Ke Star Flame berkata dengan lembut. Kedua penjaga ragu-ragu sejenak, tetapi masih turun. Salah satu dari mereka berkata, baru saja di luar istana, Du Ke Yikyu dan Du Ke King Cheng memiliki konflik. Pada akhirnya, Heaven Immortal Bi Han dilumpuhkan oleh Su Zemo dalam dua gerakan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Du Ke Yikyu juga dipukuli habis-habisan oleh Su Zemo. Dia sudah kembali ke rumah dan mengumumkan bahwa dia telah menyerah untuk merebut segel itu. Apa? Du Ke Star Flame dan yang lainnya terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Du Ke Yan, Putri Yu Yan, dan yang lainnya menoleh ketika mereka mendengar nama Su Zemo. Mereka telah lama mendengar bahwa Heaven Immortal Bi Han direkrut oleh Du Ke Yikyu untuk membantunya merebut segel. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan lumpuh bahkan sebelum dia memasuki istana. Su Zemo, yang diprediksi oleh Akademi Kiankun berada di peringkat 24 dalam daftar surga. Du Ke Star Flame bertanya dengan tergesa-gesa. Penjaga lainnya menganggup dan berkata, Saya mendengar bahwa Su Zemo ini telah meninggalkan gunung untuk membantu Du Ke King Cheng merebut segel. Apa alasan konflik itu? Du Ke Sky Biring bertanya. Penjaga itu menjawab, Saya mendengar bahwa Raja Prefektur Yikyu sedang mengejek Raja Prefektur King Cheng. Mungkin itu sedikit jahat, tetapi Su Zemo menyerang dan melumpuhkan Bi Han Celestial Immortal di tempat. Dia kemudian meraih Raja Prefektur Yikyu dan menamparnya dengan keras. Bahwa mulutnya hancur. Mengolok-olok Si E King Cheng membuat mulutnya hancur. Du Ke Star Flame tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Beberapa saat yang lalu, dia telah mengejek Si E King Cheng. Du Ke Star Flame tanpa sadar menatap Si E King Cheng, ekspresinya tidak pasti. Dia bertanya dengan suara rendah, Siapa Su Zemo? Saya. Su Zemo maju selangkah. Jangan mendekat. Du Ke Star Flame tiba-tiba terkejut. Dia buru-buru bersembunyi di antara kelompok Dewa Surga di belakangnya, menunjuk Su Zemo dan berteriak keras, kamu, jangan berani-beraninya main-main. Bab 2494. Bagi Du Ke Star Flame, Su Zemo benar-benar gila. Bahkan sebelum memasuki medan perang Asura, dia sudah melumpuhkan pembangkit tenaga listrik di Heaven Roll. Dia bahkan telah mengalahkan Du Ke Yikyu sampai-sampai dia tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran. Siapa yang tahu jika orang ini tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya. Dia tidak ingin ditampar di depan semua orang. Dia tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Melihat reaksi Du Ke Star Flame, Su Zemo tersenyum tipis. Sebenarnya, dia tidak pernah berniat untuk menyerang. Dia telah memilih untuk menyerang di luar gerbang istana karena Du Ke Yikyu telah berlebihan dengan penghinaannya dan bahkan ingin membunuhnya. Si Eking Cheng tidak peduli bahwa Du Ke Star Flame hanya mengejeknya, jadi dia tidak perlu menyerang. Su Zemo. Di sisi lain, loyang Sky Immortal terkejut dan menyipitkan matanya. Dia Su Zemo. Dia telah mendengar banyak desas-desus tentang Su Zemo selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berharap Su Zemo menjadi mistik immortal kecil yang dia temui di Dragon Abyss Star bertahun-tahun yang lalu. Bukan hanya loyang Sky Immortal. Ketika Su Zemo melangkah maju, tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh padanya pada saat yang sama. Selain itu, beberapa tatapan dipenuhi dengan permusuhan yang jelas. Su Zemo. Di samping Putri Yu Yan, ekspresi iblis Zhong Feiyu semakin dalam saat dia bergumam, karena kamu telah menyerahkan dirimu ke depan pintuku, jangan salahkan aku. Apakah Anda memiliki dendam terhadap dia, Saudara Zhong? Putri Yu Yan bertanya. Tidak ada dendam. Zhong Feiyu mengangkat bahu. Namun, aku bisa membunuhnya dan memberikannya kepada Suster Junior Mengyao sebagai hadiah. Su Zemo ini adalah seseorang yang sangat dirindukan oleh Suster Junior Mengyao. Sebelum Zhong Feiyu bereinkarnasi, dia adalah kakak laki-laki Mengyao. Bahkan setelah reinkarnasinya, gelarnya tidak berubah. Selain Zhong Feiyu dan Song Che dari Great Jin Immortal Kingdom, empat lainnya di sepuluh besar Sky Roll juga menatap Su Zemo dengan ekspresi berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Lai Suan, yang diprediksi berada di urutan keempat di Heaven Ranking, Yue Hai, yang ketujuh, Luo yang Celestial Immortal, yang kedelapan, dan Sky Phoenix Duque, yang kesepuluh, tidak memiliki dendam dengan Su Zemo. Namun, semua orang tahu bahwa Su Zemo memiliki manual rahasia terlarang, manual jade puriti jade. Biasanya, ketika Su Zemo berada di Akademi Kiankun, bahkan jika mereka mau, mereka tidak memiliki kesempatan. Tapi sekarang, untuk Si Eking Cheng, Su Zemo turun gunung dan memasuki medan perang Shuro. Bagi mereka, ini adalah kesempatan anugerah. Jika teknik kultivasi atau seni rahasia seseorang direnggut oleh seseorang dengan level yang sama, seseorang hanya bisa menyalahkan kurangnya kultivasi dan keterampilannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Meskipun mereka tergoda, mereka tidak menunjukkannya. Mereka dengan cepat menarik kembali tatapan mereka, takut mereka akan mengejutkan Su Zemo. Namun kenyataannya, indera spiritual Su Zemo sangat tajam dan dia sudah menebak apa yang dipikirkan orang-orang ini. Meskipun Su Zemo tidak mengeluarkan suara, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Menurut Si Eking Cheng, ada aura darah jahat yang aneh di medan pertempuran Asura yang bisa menyegel kemampuan binatang iblis dan sejenisnya. Ini berarti bahwa kemampuan bawaannya, kekuatan Dewa Enam Tus, tidak dapat dilepaskan. Kekuatan pertempurannya juga akan sangat berkurang. Untuk dapat melawan banyak Dewa Surga tingkat 9 di tingkat ke-6, kekuatan Dewa Enam Tus sangat penting untuk kekuatannya secara keseluruhan. Jika dia tidak memiliki kekuatan Dewa Enam Gading, dia mungkin tidak akan bisa menang melawan 10 jenius teratas dari peringkat surga. Tentu saja, bertarung dan membunuh tidak hanya bergantung pada tingkat kultifasi seseorang. Bahkan tanpa kekuatan Dewa Enam Gading, dalam pertempuran jarak dekat, Suzimo memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menghancurkan orang-orang dengan level yang sama. Bahkan jika 10 jenius teratas dari peringkat surga bekerja sama, dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dengan metodenya, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan bisa mundur. Tetapi jika itu masalahnya, akan sangat sulit untuk membantu si Eking Cheng mendapatkan segel fajar roh. Terlebih lagi, karena dia berada di pihak si Eking Cheng, dia mungkin akan membawa lebih banyak perlawanan kepada si Eking Cheng. Su Zimo mengirim transmisi suara, Kakak Sie, bantuanku kali ini mungkin akan membawamu banyak masalah. Aku khawatir kali ini tidak akan mudah. Si Eking Cheng tersenyum dan berkata, Saudara Su, silakan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memiliki kesempatan. Tapi sekarang, setidaknya ada secerca harapan. Su Zimo menganggup dan tidak berkata apa-apa, Semua orang di sini. Pada saat ini, sesosok melesat dari jauh. Sebelum orang itu tiba, suaranya sudah lebih dulu. Si Eling abadi yang disempurnakan. Dia adalah tuan rumah pertempuran peringkat bumi dari majelis 10.000 tahun. Melihat sekeliling, tatapan si Eling mendarat di Su Zimo dan berhenti sejenak. Dia memiliki kesan mendalam tentang Su Zimo. Saat itu, dia adalah yang teratas di Earth Ranking. Tapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 3.000 tahun, Dewa bumi ini telah berkultivasi ke surga abadi tingkat ke-6. Tidak hanya itu, dia berperingkat tinggi di peringkat surga dan baru saja melumpuhkan ahli peringkat surga lainnya di depan gerbang istana. Seperti yang kalian semua tahu, pertempuran untuk spirit daun seal akan berlangsung di surah Battlefield. Si Eling berkata, Selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan pertempuran segel Fajar Roh. Pertempuran perebutan segel kali ini akan berlangsung selama satu bulan. Di tengah medan pertempuran surah, ada kota kuno yang bobrok. Begitu Anda memasuki medan perang surah, Anda harus mencapai kota kuno sesegera mungkin. Petik 2 Karena di luar kota kuno, ada banyak suku syuro, yaksa, dan banyak binatang buah skuad yang pikirannya telah terkikis oleh kidarah jahat. Jika kamu tetap di luar, kamu akan diserang oleh makhluk-makhluk ini. Ada kekuatan kuno dan misterius di kota kuno. Meskipun suku surah telah kehilangan akal sehat, mereka tidak berani mendekatinya. Di pusat kota kuno, ada sebuah danau yang dibentuk oleh kidarah jahat. Itu juga sumber kidarah jahat. Segel Roh Fajar ditempatkan di sebuah pulau tunggal di tengah danau. Setelah jeda sejenak, Si Eling melanjutkan, pada hari terakhir, akan ada jembatan paramita yang akan melintasi danau dan menghubungkan pulau terpencil dengan kota kuno. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatan Anda untuk bergegas ke pulau terpencil dan merebut segel Fajar Roh. Petik 2 Sebelum itu, semua orang harus berhati-hati untuk tidak mencoba menyeberangi danau. Baleful Blutki melonjak di danau sepanjang tahun, dan itu seratus kali lebih padat daripada di daerah lain. Makhluk hidup apapun yang mencoba menyeberangi danau akan dimakan olehnya. Juga, di medan Perang Sura, akan ada enam dewa sejati dari daftar surga Istana Langit Surgawi. Mereka akan menonton pertempuran untuk segel dan akan memperbarui daftar surga setiap saat. Banyak pembudidaya sangat ingin mencobanya. Jika dia bisa menunjukkan kehebatannya dalam pertempuran perebutan segel ini dan membedakan dirinya, dia pasti akan bisa memasuki peringkat surgawi. Ini adalah kesempatan langka bagi banyak pembudidaya untuk memasuki peringkat. Sialing berkata, tentu saja, mungkin ada beberapa senjata ilahi, warisan kuno, dan pertemuan kebetulan di medan Perang Sura. Itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Setelah itu, Sialing mengeluarkan sejumlah besar jimat dari tas penyimpanannya dan melambaikan tangannya. Jimat berubah menjadi sinar cahaya spiritual dan mendarat di depan para pembudidaya, satu untuk setiap pembudidaya. Ini adalah jimat teleportasi sederhana, kata Sialing. Bagaimanapun, kalian semua adalah jenius dari sekte-sekte utama. Kerajaan surgawi matahari berkobar tidak ingin kalian mati di medan Perang Sura. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda atasi, sobek saja jimat teleportasi ini dan Anda akan dapat meninggalkan medan Perang Sura dan kembali ke tempat ini. Bab 2495. Para pembudidaya buru-buru menyimpan jimat dengan kegembiraan di wajah mereka. Dengan jimat ini di tangan, itu berarti bahwa semua pembudidaya yang memasuki medan Perang Sura memiliki jaminan keselamatan. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya di dalam, mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Sialing memperhatikan ekspresi semua orang dan menggelengkan kepalanya, saya harus mengingatkan semua orang bahwa ini hanya jimat. Itu tidak dapat menjamin keselamatan Anda di medan Perang Sura. Lingkungan di dalamnya rumit dan berbahaya. Anda dapat menghadapi bahaya kapan saja. Jika Anda tidak merobek jimat ini tepat waktu, Anda akan dikubur di dalam. Petik 2. Jantung semua orang berdetak kencang. Saraf mereka yang sedikit rileks menegang lagi. Tatapan Sialing menyapu seluruh prefektur dan berkata, saya tahu bahwa Anda telah mengundang banyak pembantu kali ini, tetapi orang-orang ini hanya dapat membantu dalam merebut segel. Mereka tidak dapat secara langsung merebut segel Fajar Roh. Di Spirit Downsial, ada segel unik dari Blazing Sun Celestial Kingdom. Hanya garis keturunan dari Blazing Sun Celestial Kingdom yang bisa menghapusnya. Mendengar ini, Su Zimo dan Xie King Cheng saling berpandangan. Jika ada batasan seperti itu, itu akan menambah banyak variabel pada pertempuran untuk segel. Dari peringkat yang diprediksi, Zhong Feiyu, Lai Xuan, dan Song Che masing-masing menempati peringkat ketiga, keempat, dan kelima. dengan kekuatan pertempuran terkuat. Tetapi bahkan jika salah satu dari ketiganya mencapai pulau terpencil di kota, mereka tidak akan bisa melepas segel pada segel Fajar Roh. Susunan Kerajaan Surgawi Matahari berkobar jelas memiliki makna yang lebih dalam. Pertempuran untuk segel itu bukan hanya ujian bagi koneksi prefektur, tetapi juga kekuatan mereka sendiri. Pada saat itu, mungkin ada pertarungan antara prefektur. Aturan ini sangat tidak menguntungkan bagi Xie King Cheng. Kultifasi Xie King Cheng hanya berada di peringkat ketujuh dari alam abadi surgawi. Kekuatan pertempurannya berada di bagian bawah di antara prefektur dan putri. Di sisi lain, Pangeran Prefektur Sky Phoenix, yang diprediksi menempati peringkat ke-10 di papan peringkat surga, memiliki keunggulan dalam aspek ini. Ada sedikit kekhawatiran di antara alis Xie King Cheng. Tidak peduli apa aturannya, dia tidak memiliki peluang tinggi untuk merebut segel itu. Suzy Mo sepertinya merasakan depresi Xie King Cheng dan tersenyum, ketika saatnya tiba, lakukan yang terbaik. Jangan menyerah sampai saat terakhir. Mem. Xie King Cheng mengangguk. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Xie Lin melihat sekeliling kedelapan tim yang tersisa. Semua orang menggelengkan kepala dan menggosok telapak tangan mereka, siap memasuki medan perang Shuro. Xie Lin berkata, kali ini, semua orang akan tinggal di medan perang Shuro selama sebulan. Selama waktu ini, apapun yang terjadi di dalam, dunia luar tidak akan ikut campur. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan mengaktifkan susunan teleportasi. KK kedua, cepat! Xie Tianhuang menyeringai dan mendesak. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xie Lin tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa sinar cahaya ilahi keluar dari ujung jarinya dan tenggelam ke tanah di tengah alun-alun. Hasil! Tanah langsung mekar dengan sinar cahaya, dan lapisan pola susunan misterius dan mendalam muncul di tanah, perlahan berputar. Semuanya, silakan masuk ke susunan teleportasi. Xie Lin menambahkan, mendengar ini, semua orang mulai bergerak. Delapan tim di alun-alun semuanya menghilang dalam sekejap. Di dunia yang sunyi dan bobrok, sekelilingnya dipenuhi dengan kabut berwarna darah yang samar. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di udara, dan sosok-sosok jatuh dari sana. Su Zimo, Xie Qing Cheng, dan para pembudidaya lainnya turun dari langit. Mereka dengan cepat menstabilkan tubuh mereka dan menyebarkan indera ilahi mereka untuk menjelajahi lingkungan mereka. Kabut berwarna darah di sekitarnya sangat redup, tetapi memiliki dampak signifikan pada jangka. kawan penglihatan dan indera ilahi. Su Zimo berdiri di udara dan sedikit mengernyit. Ketika semua orang turun, mereka ternoda oleh kabut berwarna darah di sekitar mereka. Itu seperti lapisan fasia, menempel di tubuh mereka, dan itu sangat tidak nyaman. Jika dia tidak salah, ini seharusnya kidarah jahat yang disebutkan Xie Qing Cheng. Su Zimo mencoba menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan kekuatan ilahi enam gading, tetapi itu tidak berhasil karena dia merasakan kekuatan penekan yang kuat. Kidarah jahat macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Su Zimo bingung. Kekuatan ilahi enam gading diwarisi dari gajah ilahi enam gading. Bahkan di alam atas, gajah ilahi bergading enam adalah makhluk kuat yang tidak lebih lemah dari naga. Di darat, kekuatan tempurnya bahkan mungkin melebihi para naga. Meski begitu, kemampuan ilahi bawaan ini masih disegel oleh ki darah jahat yang aneh. Tanpa dukungan dari enam gading di Fine Force, kecakapan tempurnya sangat terpengaruh. Lihat ke sana, itu pasti suku Shuro. Seorang kultifator menunjuk kekejauhan dan bergumam pelan. Semua orang melihat ke arah itu dengan ekspresi heran. Meskipun mereka semua adalah dewa surgawi tingkat tinggi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat suku Shuro. Anggota suku Shuro ini terbaring rata di tanah. Ada lubang besar di dadanya, dan kepalanya juga berlubang. Namun, tubuhnya besar dan berotot. Tingginya lebih dari seratus kaki, dan ada dua tanduk yang tumbuh dari kepalanya. Tubuhnya masih mati. Meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun, tubuhnya yang berwarna perunggu masih memancarkan aura buas dan ganas. Putri King Cheng, haruskah kita mendekat dan melihatnya? Celestial Immortal Yue Ying menyarankan, tak satupun dari kita pernah melihat suku Shuro sebelumnya. Mari kita ambil kesempatan ini untuk pergi dan melihatnya. Mungkin kita akan menemukan beberapa peluang kebetulan. Ini. Si Eking Cheng ragu-ragu. Jangan pergi ke sana. Su Zemo melirik ke arah itu. Ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Mengapa? Celestial Immortal Yue Ying mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak senang terhadap Su Zemo dalam nada suaranya. Dia baru saja membuat saran, tetapi ditolak oleh Su Zemo. Secara alami, dia merasa seperti kehilangan muka. Dekat dengan mayat anggota suku Shura, Dukeskai Bearing dan kelompok Dewa Surgawi turun. Tepat pada saat ini, dua sinar merah tiba-tiba melesat keluar dari rongga mata kosong mayat klan Asura yang telah lama membusuk dan mati. Suara mendesing. Segera setelah itu, anggota suku Shura tampaknya tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba duduk dan membuat gerakan meraih ke arah kerumunan. Dukeskai Bearing dan kelompoknya terlalu dekat dengan anggota suku Shura. Seratus Dewa Surgawi semuanya berkumpul, dan mereka semua berpikir bahwa ini hanyalah mayat anggota suku Shura. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mayat ini akan benar-benar berdiri dan menyerang. Sebagian besar Dewa Surgawi bereaksi sangat cepat dan menyebar. Namun, tangan besar anggota suku Shura itu menghalangi sinar matahari. Dalam sekejap mata, itu telah menangkap tiga Dewa Surgawi di telapak tangannya dan meremas dengan paksa. Percikan Tiga Dewa Surgawi bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan jimat teleportasi mereka sebelum mereka dihancurkan menjadi bubur berdarah, tubuh dan jiwa mereka hancur. Di pihak Xie Qing Cheng, Celestial Immortal Yue Ying dan yang lainnya bergidik ketakutan. Hati mereka bergetar karena ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, mereka tidak segera bergegas. Kalau tidak, tamparan itu mungkin ditujukan pada mereka. Mereka baru saja tiba di Medan Perang Shuro, tetapi tiga Dewa Surgawi telah binasa. Kelompok Xie Qing Cheng tidak memiliki banyak orang untuk memulai. Jika beberapa lagi mati, mereka bahkan mungkin tidak dapat melihat kota kuno di wilayah tengah. Bahkan dengan jimat teleportasi, Medan Perang Shuro jauh lebih kejam dan berdarah daripada yang dibayangkan banyak pembudidaya. Bahaya mengintai di mana-mana. Bab 2496 Para ahli surga abadi di sisi Raja Prefektur Bantalan Langit menekan ketakutan awal mereka dan marah saat mereka menyerang makhluk Shuro. Dalam sekejap, senjata ilahi, harta dharma, kemampuan ilahi, dan keterampilan rahasia turun satu demi satu, membombardir tubuh Shuro yang babak belur. Tidak lama kemudian, asura ini dipotong menjadi delapan bagian oleh orang-orang Raja Prefektur Sky Bearing. Tubuhnya tercabik-cabik dan dia tidak bisa mati lagi. Sia King Cheng dan yang lainnya memiliki ekspresi muram. Ini hanyalah mayat makhluk Shuro. Meski begitu, itu merupakan ancaman besar bagi kelompok dewa surga. Jika Shuro memiliki tubuh fisik dan garis keturunan, keberadaan menakutkan seperti apa yang akan mereka dapatkan di puncaknya. Di medan Perang Shuro ini, siapa yang tahu berapa banyak makhluk Shuro yang kuat dan merepotkan yang tersisa. Ayo pergi. Sia King Cheng melihat peta Medan Perang Shura dan menuju ke wilayah tengah. Ini adalah pertama kalinya semua orang memasuki Medan Perang Shuro. Karena mereka tidak terbiasa dengan lingkungan, mereka tidak bergerak cepat dan mengamati sekeliling mereka setiap saat. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat bahwa Medan Perang itu sepi dengan mayat di mana-mana. Itu sangat bobrok dan senjata rusak yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Di beberapa tempat, mayat ditumpuk ke pegunungan, samar-samar terlihat di bawah penutup kabut darah. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Orang bisa membayangkan kehancuran pertempuran saat itu. Jejak banyak makhluk hidup yang berbeda bisa dilihat di mayat-mayat itu. Ada kemungkinan besar bahwa pertempuran saat itu telah melibatkan ribuan makhluk hidup dari berbagai ras. Lihat ke sana. Saat itu, seorang kultifator kurus di belakang mereka menunjuk ke arah yang tidak jauh. Sepertinya ada sesuatu yang memancarkan cahaya hijau samar di bawah mayat yang rusak. Praktis segala sesuatu di Medan Perang Asura Bobrok dan redup tanpa kilau. Sepanjang jalan, lampu hijau yang tidak jauh itu hampir menjadi satu-satunya sumber cahaya. Harta karun Hampir pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benak semua orang. Agar tetap memancarkan cahaya meskipun terkena dampak bertahun-tahun yang tak terhitung, harta itu pasti didukum oleh kekuatan yang sangat kuat. Karena kabut darah yang samar, semua orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Melihat garis besarnya, itu tampak seperti batu yang tidak rata. Si E-Link telah menyebutkan bahwa ada beberapa pertemuan kebetulan di Medan Perang Shuro, dan itu semua tergantung pada keberuntungan mereka. Aku akan pergi melihat. Kultifator kurus dan kecil ini tidak bisa menahan diri lagi. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan bersiap untuk pergi. Jangan pergi. Su Zimo sedikit mengernyit dan menghentikannya tepat waktu. Saudara Su, ada apa? Hati si E-King Cheng bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, apakah kamu melihat ada masalah? Aku tidak tahu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa batu hijau itu, tetapi persepsi spiritualnya bisa merasakan jejak bahaya. Ketika semua orang mendengar peringatan Su Zimo, mereka tidak berani gegabuh. Mereka buru-buru menyebarkan Divine Sense mereka dan berulang kali menjelajahi sisi itu beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan kelainan apapun. Ayo pergi, kata Si E-King Cheng. Meskipun dia tidak menemukan masalah, dia masih mau percaya pada Su Zimo. Yang lain agak ragu-ragu. Bagaimanapun, harta itu ada di depan mereka dan tidak ada yang mau melewatkannya. Bagaimana jika itu adalah semacam peluang besar yang dapat mengubah nasib mereka dan melambung ke surga? Yue Yin juga merasakan gatal di hatinya. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Memutar matanya, dia memikirkan sebuah rencana dan bertanya dengan ragu, Rekan Daoi Su, bukankah kamu terlalu berhati-hati? Kultifator kurus dan kecil yang pertama kali menemukan harta karun itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan tergesa-gesa, Itu benar, kalian semua tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi dan melihatnya. Su Zimo hanya bertemu orang-orang ini secara kebetulan dan tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka, dia sudah sangat baik hati dengan mengingatkan mereka. Jika dia bersikeras menghentikan mereka, dia bahkan mungkin menimbulkan kebencian pihak lain. Su Zimo tidak lagi membujuk dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya dapat menjamin keselamatan Anda dalam radius 100 kaki. Namun, saya tidak dapat menyelamatkan Anda jika terjadi sesuatu di luar itu. Lokasi batu hijau itu jelas berada di luar radius 100 kaki. Kata-kata Su Zimo sebenarnya adalah peringatan bagi pihak lain. Namun, pembudidaya kurus dan kecil itu tidak menghargainya dan bergumam, apakah kamu tidak melihat ada yang salah juga? Selain itu, dengan jimat teleportasi di tangan, saya bisa melarikan diri bahkan jika ada bahaya. Saat dia mengatakan itu, pembudidaya kurus dan kecil mengeluarkan jimat teleportasi dan memegangnya di tangannya, siap untuk merobeknya kapan saja. Sebenarnya, selain Su Zimo, tidak ada pembudidaya yang mengikuti Si Eking Cheng ke Medan Perang Sura yang benar-benar ingin membantu Si Eking Cheng merebut segel. Karena sejauh menyangkut semua orang, ini adalah masalah yang sama sekali tidak mungkin. Alasan mengapa semua orang memasuki Medan Perang Sura adalah untuk harta dan peluang di sana. Sekarang kesempatan dan harta berada tepat di depan mereka, selama mereka bisa mendapatkannya, mereka hanya bisa merobek jimat teleportasi dan meninggalkan tempat ini bahkan jika mereka menghadapi bahaya. Adapun masalah merebut segel, tidak ada dari mereka yang terlalu peduli. Hati-hati. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikannya, Si Eking Cheng hanya bisa mengingatkannya. Kultifator kurus dan kecil itu menganggup dan memegang jimat teleportasi di tangan kirinya, menuju ke arah itu perlahan. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan peringatan Su Zimo, dia tidak berani gegabuh. Sepanjang jalan, dia tegang dan melepaskan kesadaran rohnya untuk mengamati dan mendengarkan ke segala arah, siap untuk menghancurkan jimat teleportasi di tangannya saat sesuatu terjadi. Dalam sekejap mata, pembudidaya kurus dan kecil itu sudah berjalan seratus kaki jauhnya tanpa menghadapi bahaya apapun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tiba di depan batu yang memancarkan lampu hijau. Lingkungan sekitar masih sunyi tanpa kelainan. Merasa sedikit lega, pembudidaya kurus dan kecil itu menghela nafas lega dan menatap batu di depannya dengan sedikit cemberut. Batu itu berbentuk unta dan tidak rata. Ada beberapa rambut hijau jarang tumbuh di atasnya dan itu tidak hijau bersinar. Kultifator kurus dan kecil belum pernah melihat sesuatu seperti itu dan berjongkok secara naluriah, ingin melihat lebih dekat. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah retak dan garpu berkarat meledak, menusup dada pembudidaya yang kurus dan kecil secara instan. Segera setelah itu, batu berbentuk unta juga keluar, memperlihatkan wajah jelek dan menakutkan. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan melahap kepala pembudidaya kurus dan kecil itu. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Of! Dalam keadaan linglung, leher pembudidaya kurus dan kecil itu digigit dan darah segar dimuntahkan. Roh primordialnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum ditelan oleh monster jelek itu. Hanya dalam beberapa gigitan, monster itu telah menghancurkan kepala pembudidaya yang kurus dan kecil itu. Roh esensi orang itu dihancurkan dan daunnya hilang. Mayat tanpa kepala itu berlutut di tempat tanpa daya dan telapak tangan pembudidaya yang kurus dan kecil itu mengendur perlahan. Bahkan pada saat kematiannya, dia tidak berhasil menghancurkan jimat teleportasi. Set! Sia King Cheng dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat itu. Mereka belum pernah melihat makhluk hidup seburuk itu sebelumnya. Itu memiliki kulit hitam kehijauan dan memegang garpu logam. Kepalanya berbentuk unta dengan rambut hijau tipis dan memiliki penampilan yang mengancam dan menakutkan seperti hantu jahat. Monster itu memelototi Sia King Cheng dan yang lainnya dengan mata merah. Berderak! Berderak! Mulut monster itu masih mengunyah kepala pembudidaya yang kurus dan kecil itu. Suara tengkorak yang patah sangat mengerikan dan darah segar mengalir di antara giginya yang tajam. BAP 2497 Sia King Cheng dan yang lainnya merasa bulu mereka berdiri dan mereka bergidik ketika mereka dimelototi oleh monster itu. Monster itu tampak lebih menakutkan daripada Ras Shuro. Meskipun Ras Shuro tinggi dan kekar seperti bidadari, mereka tidak terlihat menakutkan. Monster di depan mereka menyerupai hantu jahat ganas yang muncul dan menghilang secara tak terduga. Bahkan, itu bahkan bisa menipu Indra semua orang. Su Zemo menatap monster itu sambil berpikir. Untuk beberapa alasan, gambar Ras Raksasa muncul di benaknya ketika dia melihat monster itu. Meskipun keduanya terlihat berbeda, mereka berdua sangat jelek dan mengancam seperti hantu jahat. Selanjutnya, metode mereka sangat kejam dan kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Bahkan jika pembudidaya kurus siap, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan itu sebelumnya. Namun, penampilan monster itu sangat berbeda dari Ras Raksasa. Bahkan Ras Raksasa terlemah memiliki sepasang sayap yang setajam sabit. Namun, monster di depan mereka tidak memiliki sayap. Yaksa hantu. Si Eking Cheng berseru lembut dengan ekspresi pucat. Jadi, itulah Ras Yaksa. Su Zemo bergumam pelan sambil berpikir keras. Sebelumnya ketika dia mendengar si Eking Cheng menggambarkan Ras Yaksa, dia merasakan deja vu. Sekarang dia melihat Ras Yaksa secara pribadi, perasaan itu bahkan lebih jelas. Pada kenyataannya, selain penampilan mereka, senjata, metode dan teknik yang digunakan oleh Ras Yaksa dan Ras Raksasa juga sangat berbeda. Su Zemo hanya membuat tebakan liar dan tidak memiliki dasar untuk menghubungkan Ras Yaksa dengan Ras Raksasa. Selain itu, dia tahu terlalu sedikit tentang Ras Yaksa. Memikirkan Ras Raksasa, Su Zemo tidak bisa tidak memikirkan Yu Luosha dari daratan Tianhuang. Dia mendengar bahwa Yu Luosha telah naik ke dunia atas juga dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Saat itu, Yaksa sudah selesai mengunyah tengkorak pembudidaya kurus itu. Setelah menelannya, tiba-tiba ia menyeringai pada Sye King Cheng dan yang lainnya, memperlihatkan deretan gigi merah yang tajam. Segera setelah itu, Yaksa menghilang. Itu bukan teleportasi. Makhluk hidup di medan perang Shuro telah mati bertahun-tahun yang lalu. Yaksa dikendalikan oleh kidarah jahat dan tidak mungkin tahu bagaimana menggunakan kekuatan ilahi teleportasi. Tapi dia memang menghilang. Sementara Sye King Cheng dan yang lainnya masih linglung, suara Su Zemo tiba-tiba terdengar. Hati-hati. Berdiri di samping Sye King Cheng, ekspresi Su Zemo berubah saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Sye King Cheng ke samping. Hampir pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Sye King Cheng terbuka, dan garpu rumput berkarat pecah dari tanah, hampir menempel di dekat tubuh Sye King Cheng, hilang selebar rambut. Sudah bisa diduga bahwa jika Su Zemo sedikit lebih lambat, Sye King Cheng akan tertusuk garpu rumput. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Setelah menyelamatkan Sye King Cheng, Su Zemo tidak berhenti bergerak. Dia melangkah maju, meraih garpu rumput dengan tangan kirinya, dan menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya. Ledakan. Langkah ini menyebabkan tanah sedikit bergetar. Di tengah suara ini, ada juga suara tulang retak. Su Zemo meraih garpu rumput dan menariknya ke atas. Dari tanah retak di bawah kakinya, sesosok diseret keluar, itu adalah yaksa dari sebelumnya. Meskipun tangan yaksa masih mencengkeram garpu rumput dengan erat, tubuhnya lemas di tanah dengan kepala remuk, ia tidak bisa lagi melawan. Ketika Sye King Cheng dan yang lainnya melihat itu, mereka berkeringat dingin. Yaksa itu sulit dipahami dan bergerak di bawah tanah tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Yang lebih menakutkan adalah bahwa yaksa bukanlah makhluk hidup. Itu dikendalikan oleh kidarah jahat dan hanya bisa bertarung berdasarkan nalurinya. Namun meski begitu, itu masih memiliki metode pembunuhan yang begitu kuat dan menakutkan. Jika itu adalah yaksa yang hidup, keberadaan seperti apakah itu? Saudara Su, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sye King Cheng mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa dengan rasa takut yang tersisa. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, keributan di sini seharusnya membuat beberapa makhluk hidup di medan perang waspada. Memang, sebelum Su Zimo bisa menyelesaikan kalimatnya, serangkaian raungan bisa terdengar dari kedalaman kabut darah yang jauh. Meskipun mereka tidak dapat melihat lokasi yang tepat, jelas bahwa makhluk Shuro lainnya, binatang iblis yang kuat, dan bahkan yaksa telah terbangun. Raungan semakin kencang, seolah-olah ada makhluk mengerikan seperti klan Ashura ke segala arah. Apa yang harus kita lakukan? Celestial Immortal Mun Sado dan yang lainnya panik. Antusiasme mereka ketika mereka pertama kali memasuki medan perang Shuro dengan cepat menjadi dingin setelah menyaksikan kematian beberapa dewa surgawi. Mereka hanya ingin masuk dan mencoba keberuntungan mereka, tetapi tidak ada yang mau kehilangan nyawa mereka. Putri King Cheng, kita sepertinya telah dikepung. Celestial Immortal Mun Sado berkata dengan suara rendah, haruskah kita merobek jimat teleportasi dan meninggalkan tempat ini? Merebut segel adalah masalah kecil, tetapi jika kita kehilangan nyawa karena itu, itu tidak sepadan. Si E. King Cheng mengepalkan tinjunya, merasa marah. Mereka baru saja masuk, apakah mereka akan mundur sekarang? Tepat pada saat itu, Su Zemo berkata, jika kamu ingin tinggal, ikuti aku dari dekat. Cobalah untuk tidak pergi terlalu jauh dariku. Jangan melebihi radius 30 meter. Dengan mengatakan itu, Su Zemo sudah memimpin dan berjalan maju. Si E. King Cheng disegarkan, dan dia buru-buru berjalan ke depan di samping Su Zemo. Celestial Immortal Mun Sado dan yang lainnya saling memandang. Mereka sedikit ragu-ragu, tetapi mereka masih menguatkan diri dan mengikuti. Jika mereka pergi sekarang, mereka memang akan merasa sedikit malu. Meskipun mereka mengikuti di belakang Su Zemo, mereka masih mengeluarkan jimat teleportasi mereka dan memegangnya di telapak tangan untuk berjaga-jaga. Mereka siap untuk mencabik-cabik mereka dan pergi kapan saja. Su Zemo sedang menuju ke arah yang benar. Namun, di sepanjang jalan, ia sering menyimpang dari jalan aslinya. Kadang-kadang, dia akan berjalan menyamping, dan kadang-kadang, dia akan membuat lingkaran besar, seolah-olah dia sedang menghindari sesuatu. Jalan-jalan ini benar-benar acak, seolah-olah Su Zemo melakukannya sesuka hati. Meskipun mereka bingung, mereka tidak berani meninggalkan grup. Baru saja, yaksa lain telah muncul. Kali ini, yaksa ini tiba-tiba menerobos kabut darah dan turun dari langit, menerkam ke arah kelompok itu. Namun, sebelum yaksa ini bisa menyentuh kelompok itu, kepalanya ditusuk oleh pedang surgawiki dari ujung jari Su Zemo, dan yaksa itu mati sepenuhnya. Kali ini, kelompok itu masih belum siap. Yaksa ini berbeda dari yaksa yang baru saja. Meskipun mereka berdua tampak mengancam, yaksa ini memiliki sepasang sayap tipis di bawah tulang rusuknya, terhubung ke lengan dan kakinya. Ketika turun dari langit, itu seperti kelelawar raksasa. Dengan perubahan itu, semua orang memilih untuk mengikuti di belakang Su Zemo. Tidak ada yang berani melampaui 50 meter, apalagi 30 meter. Anehnya, setelah setengah hari, raungan dan raungan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang dari grup. Meskipun mereka menemui beberapa penyergapan di sepanjang jalan, hanya ada satu atau dua makhluk hidup yang menghalangi mereka. Selanjutnya, setiap kali mereka menghadapi bahaya, Su Zemo akan memperingatkan mereka terlebih dahulu. Ketika semua orang siap dan bergabung, mereka akan dapat menghilangkan bahaya dengan sangat cepat dan terus maju. Sehari berlalu. Sepanjang jalan, kelompok itu tidak menghadapi bahaya besar, juga tidak ada serangan skala besar dari rasyuro, yaksa, atau binatang iblis. Seolah-olah di bawah pimpinan Su Zemo, kelompok itu benar-benar berhasil melarikan diri tanpa cedera dari pengepungan makhluk hidup yang kuat seperti rasyuro. Bab 2498 Di langit di atas medan Perang Suro, di luar kabut berwarna darah, enam sosok berdiri di udara, memancarkan aura yang kuat saat mereka melihat ke bawah ke medan Perang Suro. Pelangi ilahi, cahaya ilahi, angin ilahi, bango ilahi, awan ilahi, dan api ilahi. Mereka adalah enam dewa sempurna dari istana Cakrawala Surgawi yang memprediksi daftar surga. Pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi adalah acara besar yang diadakan setiap seratus ribu tahun sekali di domain Abadi Cakrawala Surgawi. Selama pertemuan itu, segmen yang paling menarik perhatian adalah kompetisi dan pengumuman daftar surga. Itu juga merupakan kesempatan terbaik bagi para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia. Sebelum itu, memprediksi daftar surga sangatlah penting. Itu setara dengan mengubah domain Abadi Cakrawala Surgawi menjadi medan perang tak terlihat untuk memilih seratus dewa surga paling menonjol di seluruh domain Abadi. Oleh karena itu, istana Cakrawala Surgawi sangat mementingkan pertempuran untuk segel di Shuro. Mereka langsung mengirim enam dewa sempurna untuk mengamati dan mengevaluasi pertempuran, memperbarui daftar surga secara real time. Karena medan perang Shuro sangat luas, enam dewa sempurna tidak dapat mengamati setiap tim. Oleh karena itu, mereka berenang membagi medan perang Shuro menjadi enam wilayah, masing-masing bertanggung jawab atas satu wilayah. Ketika delapan tim berkumpul di kota kuno, enam dewa sempurna dapat mengamati masing-masing dari mereka. Perfected Immortal Divine Rainbow berkata, aku tidak menyangka mayat-mayat yang telah mati selama bertahun-tahun ini masih bisa terbangun setelah terkorosi oleh aura berdarah ini dan menjadi jiwa-jiwa mati yang kuat. Aku ingin tahu apa aura berdarah ini, tanya Perfected Immortal Divine Glow. Sumbernya ada di danau di pusat kota kuno. Namun, indera suci kita tidak bisa memasukinya. Perfected Immortal Divine Wind berkata, saya pikir itu mungkin sisa-sisa beberapa binatang iblis kuno. God Cloud tiba-tiba berkata, di bawah pengepungan Ras Shuro, Ras Yaksa, dan berbagai binatang iblis, Raja Prefektur Kerajaan Surgawi Flaming Sun telah menderita kerugian besar. Memang. Divine Flame menganggu, meskipun tim-tim ini memiliki pembangkit tenaga daftar surga di depan dan telah mengukir jalur darah, tetapi dalam dua hari terakhir, medan perang asura telah dipenuhi dengan aliran jiwa-jiwa yang tak berujung, para pembudidaya lainnya tidak dapat melakukannya. Jangan menahan mereka. Angin ilahi abadi yang disempurnakan dan yang lainnya mengangguk. Hanya mata krenferi yang berkedip dengan tatapan aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah dua hari, pangeran daerah ini telah memimpin pasukan masing-masing dan setelah pertempuran dan pelarian yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya tiba di kota kuno. Putri Yu Yan dan Zhong Fei Yu adalah yang pertama tiba di kota kuno. Meskipun mereka memiliki Zhong Fei Yu, yang diprediksi berada di peringkat ketiga di peringkat surga, setengah dari tim ini telah mati ketika mereka mencapai kota kuno. Beberapa pembudidaya meninggal dan daum mereka menghilang, tidak punya waktu untuk merobek jimat. Beberapa pembudidaya tidak dapat menyelamatkan diri ketika mereka dalam bahaya, sehingga mereka hanya bisa merobek jimat mereka dan meninggalkan medan perang. Tidak lama kemudian, kelompok duke Sky Phoenix, duke Ming Ji Yong, Song Che, duke Yan, Lai Suan, duke Feng, Celestial Immortal Luo Yang, duke Yu, Yue Hai, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Setiap tim berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan tim Monark Yan dan Lai Suan, yang menderita kerugian paling sedikit, telah kehilangan hampir 40 orang. Tim lain hanya memiliki 30 hingga 40 orang yang tersisa. Kelompok ketujuh yang tiba adalah duke Star Flame, yang hampir bentrok dengan Susimo. Timnya tampak lebih menyedihkan, hanya tersisa 14 orang. Di antara 100 dewa surga yang dia kumpulkan, meskipun ada dua ahli yang diprediksi berada di Heaven Roll, peringkat mereka tidak tinggi, dan mereka tidak dapat melindungi terlalu banyak orang. Dari sembilan tim, hanya dua yang belum tiba di kota kuno. Saat itu, Godes Krenferi tiba-tiba berkata, tim Duke of Sky Bearing telah dieliminasi. Hanya ada delapan tim yang tersisa di medan Perang Shuro. Enam dewa sempurna tidak terkejut dengan hasil ini. Meskipun tim Duke of Sky Bearing memiliki 100 dewa surga, mereka tidak memiliki ahli sejati, tidak satu pun dari mereka yang diprediksi berada di Heaven Roll. Tidak mengherankan bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang ras Shuro dan makhluk undet lainnya. God Cloud berkata, ada satu tim lagi yang belum tiba. Jika saya tidak salah, itu pasti tim Xie King Cheng dan Su Zimo dari pihak Krenferi. Dewa Angin tertawa, jumlah orang terlalu sedikit, kurasa mereka bahkan tidak bisa bertahan melawan gelombang pertama makhluk undet di medan perang. Petik 2 Bahkan jika hanya Su Zimo yang tersisa, dia tidak akan bisa menahan benteng sendirian, God Flame menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan itu. Tiba-tiba, Dewi Bango Pri berkata, di antara sembilan tim, hanya timnya yang menderita kerugian paling sedikit. Hem, dewa Cloud dan yang lainnya terkejut. Lihat. Dewi Bango Pri menunjuk ke bawah ke Xie King Cheng dan tim Su Zimo yang akan tiba di kota kuno. Lima dewa sempurna lainnya menoleh dan ekspresi mereka berubah. Apa yang sedang terjadi? Hanya satu orang. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tim Xie King Cheng memiliki 18 orang ketika mereka masuk. Sekarang mereka akan tiba di kota kuno, hanya ada 17 dari mereka yang tersisa. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun mereka tertutup debu dari perjalanan panjang, tidak ada luka atau noda darah di tubuh mereka, juga tidak dalam keadaan menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Dewa Cloud terkejut dan tidak bisa tidak bertanya. Dari kelihatannya, tim ini sepertinya tidak menghadapi serangan skala besar dari makhluk undet di medan perang. Dewa Cloud mengerutkan kening dan bertanya. Godflame menganalisis, mungkinkah seseorang di tim ini mengetahui beberapa metode atau memiliki harta yang dapat menyembunyikan aura mereka dari makhluk undet. Mereka berlima mengamati daerah lain sebelumnya. Tim lain tidak memperhatikan pergerakan tim Sia King Cheng dan Su Simo. Karena Dewi Bango Peri adalah orang yang mengamati, dia adalah satu-satunya yang bisa menjawab. Tepatnya, mereka tidak menyembunyikan aura mereka. Dewi Bango Peri mengingat pengamatannya selama dua hari terakhir dan berkata dengan suara rendah, perasaan ini lebih seperti seseorang mendeteksi aura makhluk undet sebelumnya dan menghindari bahaya. Petik 2 Biasanya, tanpa membentuk buah dao, jangkauan kesadaran roh seseorang dalam kabut darah terbatas. Siapa yang bisa menembuski darah jahat dan merasakan bahaya di depan? Dewa Api bertanya dengan cemberut. Seharusnya Su Simo. Dengi Bango Peri berkata, selama dua hari terakhir, saya perhatikan bahwa rutenya tidak teratur dan dia sering mengambil jalan memutar. Itu juga alasan mengapa dia adalah tim terakhir yang tiba. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya. Tapi kemudian, saya menyadari bahwa setiap kali tim ini mengambil jalan memutar, mereka akan menghindari makhluk undet kuat yang tersembunyi di dalam kabut darah. Pada titik ini, lima dewa sempurna merasa jantung mereka berdetak kencang dan mereka terkejut. Tidak melihat dan mendengar apa-apa, menghindari bahaya setelah merasakan bahaya. Mungkinkah kemampuan legendaris seperti itu benar-benar ada. Pertempuran merebut segel ini tiba-tiba menjadi menarik. Mungkin, hasil akhirnya akan melebihi semua harapan kita. Tiba-tiba, dengan sedikit antisipasi di matanya yang indah. Tentu saja, enam dewa sempurna mengetahui partisipasi Susimo. Namun pada awalnya, tidak ada dari mereka yang terlalu memperhatikannya. Perbedaan kekuatan antara tanggal 24 dan 10 besar gulungan surga terlalu besar. Mereka bukan satu-satunya yang memikirkan pertempuran merebut segel ini. Berbagai kekuatan dan pembudidaya dari domen abadi cakrawala ilahi yang memperhatikan masalah ini juga telah membuat spekulasi mereka sendiri. Beberapa orang berpikir bahwa Putri Yuyan memiliki kesempatan terbesar dengan bantuan Zhongfei Yu. Beberapa juga berpikir bahwa Prefektur Lord Sky Phoenix cukup kuat untuk berada di peringkat 10 pada gulungan surga dan memiliki peluang tertinggi untuk tertawa sampai akhir. Beberapa bahkan meramalkan bahwa Prefektur Lord Yan yang mendapat bantuan dari Lai Suan akan menang pada akhirnya. Tapi sekarang, hanya dua hari setelah pertempuran merebut segel, sepertinya ada variabel tambahan di medan perang. A Level 6 Heaven Immortal yang hampir diabaikan oleh semua orang secara bertahap mengungkapkan kecemerlangannya di medan perang Shuro yang kejam dan berdarah. Bab 2499 Kota Kuno di pusat medan perang Shuro Kota Kuno telah lama hancur. Namun, masih ada kekuatan misterius yang tersisa di Kota Kuno yang mengintimidasi roh-roh undet di medan perang. Baik itu Ras Shuro, Ras Yaksa atau Ras Iblis lainnya, semua pembudidaya yang mengejar mereka berhenti dan bertahan sebentar sebelum bubar. Di dalam Kota Kuno, beberapa kelompok akhirnya menyingkirkan roh undet. Setelah menyerbu ke Kota Kuno, mereka tidak melanjutkan ke depan dan beristirahat di sekitar gerbang kota untuk memulihkan diri. Beberapa dari mereka terluka parah, beberapa dari mereka kelelahan dan beberapa dari mereka tampak ketakutan, seolah-olah mereka telah mengalami kejutan besar. Tidak hanya kidarah jahat memiliki kekuatan penyegelan misterius, itu juga bisa menyerang tubuh makhluk hidup dan mempengaruhi hati dao mereka. Jika mereka tidak pulih dan menenangkan pikiran mereka sesegera mungkin, ada kemungkinan besar mereka akan diserang oleh kidarah jahat dan kehilangan akal sehat. Perbedaan di antara mereka terlihat jelas hanya dalam dua hari. Hanya sepuluh ahli teratas di peringkat surga yang tidak banyak terpengaruh ketika mereka tiba di Kota Kuno. Meskipun mereka juga kelelahan, mereka pulih dengan cepat setelah mengkonsumsi eliksir tanpa harus fokus pada penyembuhan. Si E. King Cheng belum datang. Si E. Tianhuang terkekeh dengan ekspresi santai. Mungkinkah dia sudah meninggalkan medan perang Shuro? Yuehai berkata dengan suara yang dalam, hanya ada selusin orang dalam kelompoknya. Akan sulit bagi mereka untuk menerobos pengepungan roh-roh undet. Dia lolos dari bencana lain. Al Gojo pertama, Song Che, memiliki tatapan dingin dan sedikit penyesalan dalam nada suaranya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya membunuhnya di istana matahari berkobar. Sayang sekali. Song Fei Yu juga cemberut. Pada saat yang sama. Di bawah kepemimpinan Su Zimo, kelompok Si E. King Cheng akhirnya tiba di kota kuno setelah melewati banyak tikungan dan belokan dan lolos dari bahaya. Semua orang saling bertukar pandang dengan ekspresi gembira dan menghela nafas lega. Setidaknya mereka tidak harus gelisah setiap saat setelah memasuki kota kuno. Sepertinya tidak banyak roh undet yang terbangun di medan perang surah. Kami membunuh satu atau dua dari mereka di sepanjang jalan. Iya, selama rekan Dao Isu mengingatkan kita, kita akan siap. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu benar. Kami agak ceroboh pada awalnya, tetapi kami takut ketika kami melihat mereka mati dengan mata kepala sendiri. Celestial Immortal Yue Ying berkata, sebenarnya, medan perang surah tidak sebrutal rumor yang beredar. Jika kita tidak mengambil jalan memutar itu, kita akan dapat mencapai kota kuno lebih cepat. Mungkin tim lain sudah memasuki kota. Saat berbicara, Xie King Cheng dan yang lainnya memasuki kota kuno. Celestial Immortal Yue Ying menggelengkan kepalanya ketika dia melihat langkah kaki yang kacau di gerbang kota. Aku benar, kita telah mengambil terlalu banyak jalan memutar, dan pangeran-pangeran lainnya telah tiba sebelum kita. Su Zimo tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah katapun. Saat Celestial Immortal Yue Ying berbicara, mereka sudah memasuki kota kuno. Mereka melihat sekelompok pembudidaya memulihkan diri di dekat gerbang kota. Kelompok pembudidaya memperhatikan keributan dan membuka mata mereka untuk melihat ke atas. Kedua belah pihak saling memandang, terpana di tempat, tercengang. Gerbang kota jatuh ke dalam keheningan yang lama, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Bagaimana ini mungkin? Raja daerah dan para pembudidaya terkejut. Mata mereka terbuka lebar, dan hati mereka kacau balau. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Sia King Cheng dan yang lainnya benar-benar berhasil sampai di sini hidup-hidup. Yang lebih menakjubkan adalah mereka hanya kehilangan satu orang. Selanjutnya, tujuh belas pembudidaya yang tersisa, termasuk Sia King Cheng, semuanya berpakaian rapi. Tidak ada satu pun jejak darah di tubuh mereka. Aura mereka stabil, dan wajah mereka kemerahan. Tak satu pun dari mereka tampak seperti telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tempat ini. Sementara itu, Sia King Cheng, Celestial Immortal Yue Ying, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat formasi di depan mereka. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti tim Dewa Surgawi. Rombongan orang itu berhamburan, entah duduk atau berbaring di tanah. Mereka semua putus asa dan putus asa. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti sekelompok pengungsi yang terluka, babak belur, dan kelelahan. Yang lebih menakutkan lagi adalah para Dewa Surgawi di bawah komando Raja-Raja Regional telah menderita kerugian besar. Jumlah mereka dibelah dua. Tim Dukestar Flame telah kehilangan lebih banyak Dewa Surgawi. Timnya bahkan tidak memiliki orang sebanyak mereka. Apa yang mereka lalui? Apakah kita melewatkan sesuatu? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Celestial Immortal Yue Ying dan yang lainnya. Su Zemo tidak terkejut dengan adegan ini. Dia berbalik untuk melihat Celestial Immortal Yue Ying dan menepuk bahunya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, menilai dari nada bicaramu barusan, kamu mungkin membenciku karena mengambil jalan memutar. Jika kamu tertarik, mengapa kamu tidak memeriksanya sendiri? Celestial Immortal Yue Ying bergidik dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia tersenyum malu. Tidak? Tidak, aku tidak tertarik. Tidak peduli seberapa lambat mereka bereaksi, mereka secara bertahap menyadari. Jika bukan karena Su Zemo yang memimpin, apa yang telah mereka lalui tidak akan sesederhana sekarang. Melihat keadaan buruk para pembudidaya di depan mereka, mereka tidak ragu bahwa mereka bahkan tidak akan melihat bayangan kota kuno jika mereka berjalan dengan normal. Si Eking Cheng tidak banyak bicara. Dia melirik Su Zemo dengan penuh rasa terima kasih. Ketika mereka melihat Su Zemo dan yang lainnya muncul, Zhong Feiyu, Song Che, dan yang lainnya yang telah memprediksi 10 besar papan peringkat surga berbeda dari para pembudidaya lainnya. Kemudian, sedikit kegembiraan melintas di mata mereka. Itu adalah sukacita mendapatkan kembali apa yang telah mereka hilangkan. Namun, mereka tidak segera bergerak. Karena Su Zemo sudah memasuki kota, tidak perlu terburu-buru. Selain itu, jelas bahwa ada lebih dari satu orang yang tertarik pada Su Zemo. Mereka semua memiliki reservasi dan harus menemukan peluang yang cocok. Su Zemo tidak memandang Zhong Feiyu dan yang lainnya. Namun, dia masih bisa merasakan permusuhan tersembunyi dari mereka. Dia tidak tergerak. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang? Ayo pergi ke kota kuno untuk melihatnya. Su Zemo menyarankan. Berbeda dengan dewa surgawi lainnya, kelompok mereka tidak terluka dan tidak perlu bagi mereka untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan tergesa-gesa. Sekarang, semua orang sudah diyakinkan oleh Su Zemo. Bahkan Celestial Immortal Yue Ying tidak keberatan dan langsung mengangguk setuju. Di bawah tatapan rumit banyak pembudidaya, Xie Qing Cheng dan pembudidaya lainnya memasuki kedalaman kota kuno dan menghilang. Kakak Su, sepertinya kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu di sepanjang jalan. Xie Qing Cheng memperhatikan bahwa Su Zemo sering tenggelam dalam pikirannya setelah memasuki medan perang Asura. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Su Zemo tidak segera menjawab. Sepanjang jalan, selain menggunakan persepsi rohnya untuk memimpin kelompok untuk menghindari bahaya sebelumnya, dia juga diam-diam menggunakan beberapa kemampuan mistik dan teknik mistik. Setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan sesuatu yang aneh. Aura pembunuh semacam ini memang bisa menyegel kekuatan ilahi bertaring enam. Bahkan sayap rohnya akan disegel dan tidak bisa digunakan. Namun, selama periode ini, dia mencoba menggunakan True Dragon Nine Flash, Heavenly True Water, dan Non-Mingly Fire. Teknik mistik dari kuali penekan tangkap tidak disegel. Berbicara secara logis, ketiga teknik mistik ini juga terkait dengan binatang iblis. Namun, aura pembunuh tidak banyak berpengaruh pada mereka. Apa yang membuat Su Zimo semakin bingung adalah ketika aura pembunuh mengelilinginya, ketidaknyamanan awalnya berangsur-angsur menghilang. Tidak hanya itu, aura pembunuh sepertinya memberi nutrisi pada dagingnya. Bab 2500 Tentu saja, perasaan itu tidak jelas dan hampir tidak terlihat. Su Zimo juga tidak yakin. Perubahan itu tampaknya tidak disebabkan oleh tubuh asli King Lian. Jika menemukan energi yang dapat diserap, seperti tumbuhan abadi dan pohon roh, tubuh asli King Lian akan menunjukkan beberapa reaksi yang jelas. Namun, tubuh asli King Lian sangat tenang di medan perang Shuro. Kidarah jahat dapat menyegel gajah ilahi bergading enam dan rok bersayap emas, tetapi tidak dapat menyegel kilat sembilan naga sejati, air sejati tianyi, dan api nan mingli. Tentu saja, alasannya karena ketiga teknik mistik itu diwarisi dari Hell Suppression Cauldron. Namun, ada penjelasan lain, ketiga teknik mistik itu berasal dari tiga binatang suci. Jantung Suzimo berdetak kencang dan matanya berbinar. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Kidarah jahat mungkin terkait dengan binatang suci, macan putih. Itulah satu-satunya alasan mengapa kidarah jahat bisa menyegel kekuatan sebagian besar binatang iblis. Legenda mengatakan bahwa empat binatang suci adalah nenek moyang dari naga, phoenix, macan, dan kura-kura. Mereka lahir dalam kekacauan dan menguasai ribuan makhluk hidup. Dalam hal garis keturunan, binatang suci lebih unggul dari binatang terlarang. Kembali ke Dragon Abyss Star, ketika jiwa suci Azure Dragon di Hell Suppression Cauldron dibangunkan, roh esensi naga phoenix dalam roh esensi Suzimo ditekan, itulah betapa menakutkannya keempat makhluk suci itu. Jika kidarah jahat di medan perang Shuro berasal dari binatang suci, macan putih, banyak hal yang bisa dijelaskan. Macan putih terletak di barat dan bertugas membunuh, memiliki aura jahat. Aura jahat mengandung segala macam emosi seperti pembunuhan, kekerasan dan kebrutalan. Jika hati Dao seorang kultifator tidak stabil, mereka secara alami akan diserang oleh aura jahat dan kehilangan rasionalitas mereka. Shuro, Yaksa, dan berbagai binatang iblis yang telah mati di medan perang juga didominasi oleh aura jahat dan hanya tahu cara membunuh. Itulah mengapa mereka menyerang Suzimo dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Ada hal lain yang lebih penting. Dagingnya bisa menyerapi darah jahat di medan perang bukan karena tubuh asli King Lian, tetapi karena teknik mistik di dinding keempat kuali penindasan neraka. Teknik rahasia ini diwarisi dari White Tiger Saint Saul. Setelah kuali penekan neraka diperbaiki, Suzimo telah memperoleh warisan dari teknik rahasia ini. Namun, selama bertahun-tahun, setiap kali dia mencoba berkultifasi, dia tidak dapat menemukan metode yang benar. Pada kenyataannya, sangat sulit bagi manusia untuk berhasil mengolah teknik rahasia dari empat jiwa suci neraka Supressing Cauldron. Alasan mengapa Suzimo tidak menemui terlalu banyak rintangan ketika dia berlatih tiga metode rahasia pertama adalah karena dia telah menerima banyak warisan dari tiga ras. Dia pernah mengolah tubuh sejati naga Phoenix, jadi wajar baginya untuk mengolah sembilan kilatan naga sejati dan api nanmingli. Adapun air sejati surgawi yang berasal dari jiwa suci kura-kura hitam, dia pernah mendapatkan warisan perisai penyuruh dari mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness. Karena itu, tidak sulit untuk berkultivasi. Namun, teknik rahasia keempat datang dari White Tiger Saint Saul. Sejak dia mulai berkultivasi, dia bahkan tidak mengembangkan metode budidaya atau teknik rahasia klan harimau, apalagi macan putih. Oleh karena itu, ia tidak dapat berhasil mengolah teknik rahasia warisan keempat. Dia bahkan berpikir jika saudaranya harimau dari alam bawah ada di sisinya, itu mungkin bisa membantunya. Namun, monyet, harimau, dan rubah kecil telah naik selama bertahun-tahun dan pasti tidak akan mendarat di alam surgawi, jadi dia secara alami tidak dapat menghubungi mereka. Saudara Su. Di samping, si Eking Cheng memanggil dengan cara menguji ketika dia melihat bahwa Su Zimo masih diam. Ah! Su Zimo tersadar dari linglung dan tersenyum meminta maaf. Tidak apa. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata, masih ada lebih dari 20 hari sebelum perampasan segel terakhir. Apapun bisa terjadi selama periode waktu ini. Si Eking Cheng dapat dengan jelas mengatakan bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Su Zimo. Su Zimo berkata, jika sesuatu terjadi padaku selama periode waktu ini, jangan cemas. Jangan menyerah sampai saat-saat terakhir. Mengenai kidarah jahat, itu hanya spekulasinya sendiri dan dia tidak yakin. Karena itu, dia tidak menjelaskannya kepada Si Eking Cheng. Baik. Si Eking Cheng tidak mengejar masalah ini dan hanya menarik napas dalam-dalam dan setuju. Kelompok mereka melanjutkan di sepanjang jalan-jalan kota kuno. Bangunan di sekitarnya sudah lama bobrok. Namun, melihat siluet bangunan itu, tidak sulit untuk menebak bahwa ada pembudidaya manusia seperti mereka yang tinggal di kota kuno ini di masa lalu. Setelah berjalan beberapa saat lagi, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia merasakan sedikit fluktuasi esenski. Dia melirik ke samping dan tatapannya mendarat di sebuah rumah tidak jauh di sisi jalan. Rumah itu tampaknya relatif terpelihara dengan baik. Ayo kita lihat ke sana. Su Zimo menunjuk dan menuju ke rumah bersama Si Eking Cheng. Ketika mereka mendekat, Su Zimo tidak ragu-ragu dan mendorong pintu terbuka. Pintu tidak dapat menahan kekuatan eksternal dan runtuh, mengirimkan debu kemana-mana. Semua orang dengan santai menjalankan beberapa teknik pembersihan debu untuk menyebarkan debu di sekitarnya. Saya pikir kita harus menetap di sini, Si Eking Cheng mengamati sekelilingnya. Si Eking Cheng melihat sekeliling. Halaman ini tidak kecil dan ada lebih dari selusin rumah di sekitarnya untuk semua orang beristirahat. Su Zimo mengangguk tanpa keberatan. Mengikuti sedikit fluktuasi esenski, dia tiba di depan sebuah rumah dan mendorong pintu terbuka dengan lembut. Ruangan itu tidak besar dan ada beberapa meja, kursi, tempat tidur, dan peralatan dapur dalam sekali pandang. Tatapan Su Zimo bergeser dan mendarat di dinding di samping. Itu ditutupi lapisan tebal debu dan sarang laba-laba. Melalui itu, dia samar-samar bisa melihat beberapa tanda yang diukir di dinding. Fluktuasi esenski dipancarkan dari dinding ini. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan membersihkan debu dan sarang laba-laba di dinding sebelum memfokuskan pandangannya. Ada diagram yang diukir di dinding, seolah-olah itu menggambarkan pertempuran hebat yang terjadi di sini di masa lalu. Namun, diagram tidak lagi jelas di bawah erosi waktu dan dia hanya bisa secara kasar melihat beberapa makhluk hidup dengan karakteristik yang berbeda. Seolah-olah ada Shuro di dalam yang tampak gigih dengan kepalanya di atas awan, menatap tanah dengan tatapan seram. Su Zimo menghitung. Shuro ini memiliki sebanyak delapan lengan. Menurut Sirius, hanya Kaisar Rilemsura yang memiliki delapan tangan. Bahkan setelah bertahun-tahun, Su Zimo masih bisa merasakan kekuatan menakutkan dari Shuro ini melalui diagram yang compang kemping. Delapan lengannya memegang senjata yang berbeda dan kekuatan iblisnya tak tertandingi. Selain ras Shuro, Su Zimo juga melihat ras yaksa. Dua jenis yaksa yang mereka temui di medan perang juga terungkap dalam diagram ini. Ada sebaris kata di samping ras yaksa. Menurutnya, ada tiga cabang utama ras yaksa. Yaksa pertama yang ditemui Su Zimo dan yang lainnya adalah yaksa bumi. Yaksa yang terbang turun dari langit seperti kelelawar raksasa milik Sky Yaksa. Yang terakhir tinggal di sungai dan danau dan milik yaksa air. Selain ketiga cabang ini, ada yaksa yang bahkan lebih kuat yang dikenal sebagai Void Yaksa. Dikatakan bahwa mereka sangat langka.